Jarum jam itu memiliki 2 jarum, yaitu jarum panjang dan jarum pendek Jarum pendek itu menunjukkan jam, jadi ini sekarang jam 2 Kemudian ketika jarum pendek menunjukkan angka 3, kemudian jarum panjang menunjukkan angka 12 Berarti itu jam 4, misal ini ya, jam 4, nah seperti itu posisinya Kemudian ditunggu sampai ke angka 12, jam 5 Kemudian kita tunggu, ketika jarum panjang di angka 12, maka itu menunjukkan jam tepat, jam 6 Kemudian ditunggu lagi, sampai angka 12, itu jam 7 Kemudian ditunggu lagi, sampai jam angka 12, jam 8 Kemudian, yang diperhatikan adalah jarum pendek dan jarum panjangnya, jam 9 Kemudian, jam 10, dan seterusnya Terima kasih telah menonton!